Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial SignGratisAssassStudio.org Saya sudah mempunyai beberapa komponen yang saya butuhkan Dan disini, oke, saya akan merubah posisi dari tombol mungkin Saya pilihkan di tengah-tengah Oke, semacam itu Dan disini, saya mau memberikan hitungan Angka 1 ditambah angka 2 Saya sudah mempunyai instan name, angka 1 dan angka 2 Lalu disini ada hasil Oke, jika seseorang mengklik hitung Maka otomatis angka 1 akan ditambahkan Akan dikalkulasi dengan operator yang ada disini Dengan angka 2 Dan ditampilkan di hasil Oke, seperti itu konsepnya Dan saya membuat satu layar lagi Dan saya namakan AS3 Tidak, saya menuju ke sini Frame 1 dan window action Saya sudah mempunyai semacam ini Dan disini Saya memberikan variable Variable ak1 Dan saya memberikan number Titik 2 Atau mungkin bisa diberi koma Dan ak2 Number juga Lalu koma juga Dan ak3 Titik 2 Number juga Mungkin seperti ini bisa Dan saya memberikan Oke, saya memberikan Satu lagi Yaitu Tanda Dan saya memberikan string Oke, seperti itu Dan Saya menambahkan Tanda Sama dengan Saya memberikan Hasil Dot tag Oke Dan sekarang jika Saya trace Saya trace Dan Saya lihat Tanda Saya tes Saya akan mendapatkan Plus seharusnya Oke Saya belum memberikan Instant name Di Sini Oke, saya memberikan Instant name Dulu Oke, saya memberikan Tanda Dan Saya kembali Ke Sini Tanda String Dan Oke, bukan Tanda Oke, tanda M Tanda Matematika Mungkin semacam itu Dan Saya memberikan Tanda M Oke, jika Saya kontrol Test movie Saya akan mempunyai Tambah Harusnya Wow Jika saya memberikan Value Oke, saya rasa Di combo box Tidak Keluar dengan Bagus Dan Saya memberikan Di properties Saya merubah Mungkin di Sini 200 Supaya terlihat Nanti Di Combo box Oke Terlalu Lebar Saya memberikan 100 150 Oke Mungkin seperti itu Dan Test movie Oke Saya sudah mempunyai Semua Terlihat Dan Oke Saya mau memberikan Di Tombol Saya memberikan Instant name Hitung Dan Saya menuju ke Action script lagi Window Action Dan Disini Saya memberikan Di Hitung Dot Add Event Listener Dan Saya memberikan Mouse Event Mouse Event Titik 2 Oke Dot Dan Klik Lalu Saya memberikan Penghitungan Menggunakan Semacam itu Fungsinya Penghitungan Dan Saya akan Memberikan Function Lalu Penghitungan Kurung Buka Kurung Tutup Tanda Semacam Ini Dan Saya Memberikan Disini Dan Di Penghitungan Saya Memberikan Mouse Event Oke Mungkin Ya Fungsiku Mouse Event Dan Disini Fold Oke Saya Rasa Ini Titik Ah Bukan Oke Mungkin Seperti Ini Dan Saya Coba Oke Jika Saya Memberikan Tanda Disini Oke Saya Sudah Mempunyai Dan Saya Harus Memberikan Di Fungsinya Oke Jika Di Atas Tidak Akan Terlihat Oke Saya Sudah Mempunyai Tanda Dan Saya Akan Memberikan If Pernyataan Jika Mendapatkan Tambah Maka Angka Satu Akan Ditambah Dengan Angka Dua Jika Mendapatkan Kali Maka Akan Ditambahkan Akan Dikalikan Angka Satu Dengan Angka Dua Dan Selanjutnya Oke Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa Salam